Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan penyuluhan perikanan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berhasil mengembangkan penelitian di bidang kelautan. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, Pusat Pengembangan dan Riset Kelautan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan memiliki masa depan yang baik bagi perkembangan industri perikanan dan kelautan, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Terkait kualitas sumber daya manusia dan budidaya yang terlibat dalam proyek tersebut, Sudin berkeyakinan bahwa SDM dan budidaya akan segera ditingkatkan. Kami akan meningkatkan lagi karena sesuai dengan pemintaan Pak Jokowi, SDM dan budidaya harus ditingkatkan. Saya nggak bisa ngomong seberapanya karena kan tergantung nanti saya bicara sama Ketua Badan Anggarannya. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin berpendapat, Balai Riset ini memiliki spesifikasi penelitian terhadap jenis-jenis ikan air payau. Hal ini diakuinya mengingat perkembangan ikan tidak hanya di air laut, namun juga di air payau yang banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa banyak sekali yang memang habitatnya itu dari air payau, kemudian dari air laut dan yang lain. Dan harus kita kasih spes supaya ini bisa berkembang dan tentu bisa berdaya guna bagi masyarakat. Peningkatan ekonomi. Perhatikan supaya balai ini tentu salah satu balai yang mungkin bisa diperhitungkan untuk di Indonesia Timur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Bahri Awan Reksa, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.